bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua kembali lagi di channel Irfan Kamilvam yang berhalamat di Desa Pedok, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, Jawa Timur jangan lupa like, komen, dan subscribe jika ada pertanyaan bisa WA di 085-856-400-108 ataupun di kolom komentar Alhamdulillah ini kita pengiriman domba, 3 ekor teksel bunting dorper ini di daerah Poh Jarak, Kecamatan Kelimahan Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk harganya ini sebentar kita naikkan ini 3 ekor teksel bunting dorper yang satu indukan, yang ini yang ini itu kan yang dua darah untuk harganya 3 ekor 11 juta belum termasuk ungkir ini spek yang ini 3 jutaan setengah ini ini yang 4 juta ini speknya lebih ini untuk darah-darahnya speknya standar belum yang jumboan kalau yang jumboan 4 juta tapi belinya ingin satu ekor yang indukan jadi kita bawakan yang satu ekor indukan agar bisa membedakan antara nanti darah dengan yang sudah indukan bagaimana hasilnya ini kandangnya masih baru ini kandangnya masih baru dan ini kedalaman palung pakan sudah baik tidak terlalu ketinggian mungkin cuma ininya terlalu pendek dan bawahnya mungkin terlalu pendek tapi tidak masalah mungkin akan berkala satu bulan sekali atau tiga minggu sekali mungkin harus dibersihkan karena nanti biar tidak berdampak pada ternaknya gasamoniaknya pada ternaknya ini dan semuanya kita kasih air tag agar pendataannya bisa baik yang paling utama disitu yang kedua menandakan yang benar-benar induk apa pejantannya pakai bima atau pakai tanjalu itu biar lebih mudah terdata nanti ini kita dampingi agar bisa berkembang dan untuk pakan beliaunya menanam rumput sendiri dan kita menyuplai untuk konsentratnya berupa yang konsentrat 145 untuk penyerapan nutris apa kadar air nanti plus yang konsentrat 210 itu untuk pemaksimalan air susunya nanti kalau mungkin lepas apeh penjualannya lepas apeh mungkin kalau digemukan lagi kita rekomendasikan untuk pakan pengemukannya biar nanti jual timbangannya lebih baik lagi ini teksel bunting dengan bima yang satu indukan yang dua masih darah ini di daerah peleman kabupaten kediri ini semula tidak dimanfaatkan sekarang dibuat untuk kandang dengan desain minimalis tapi tidak terlalu banyak biaya nanti harapannya ini semua akan dibangun kita juga kalau wilayah sekitar kediri biasanya agar domba itu tidak apa tidak stres yang paling utama kita rekomendasikan untuk membeli pakan fermentasi dan yang kedua untuk konsentrasnya juga kita sarankan untuk membeli jadi nanti harapannya masih dengan jumlah yang sedikit itu bisa belajar kalau domba diberi makan yang berkualitas hasilnya bagaimana kalau tidak bagaimana itu nanti harapannya di situ agar nanti kalau sudah besar sudah banyak populasinya itu tidak kualitas akan tetap bagus nanti biasanya yang digendalakan para pertanak itu awal pakannya biasa saja tapi semakin membeludak populasi pakannya jadi bingung harus bagaimana harus bagaimana biasanya di situ soalnya kita sendiri dulu juga mengalaminya jadi biasanya kita pengalaman dari kita sendiri peternaknya menggunakan rumput untuk seratnya untuk meminimalisir biaya menggunakan rumput fermentasi rumputnya kita beli nanti kita tambahkan lagi konsentrat untuk kita biar jumlahnya bisa banyak yang paling utama ternaknya bisa berkualitas nilai jualnya bisa membaik kalau kita pakannya dengan jumlah banyak kita pakannya hanya mengarit sebenarnya bisa tapi yang paling utama nanti kalau ada kendala dan kita ada cara atau apapun itu kita tidak bisa meng-cover pakannya biasanya di situ kalau hijauan segar itu sebaiknya yang menggunakan rumput liar kalau rumput pakcong odot itu nanti kalau diberikan satu unsur saja nanti biasanya bulunya berdiri kurus di situ karena kalau rumput liar itu biasanya masih bervariatif dan usianya lebih lama seperti ini kan kandang baru dianya masih adaptasi itu kita memang pendampingannya kita menggunakan pakan hampir sama dengan kandang kita itu tapi wilayah sekitar khasri sederan kediri karena kita bisa mengirim tapi harapan saya suatu saat kita bisa mengirim sendiri meskipun wilayah Jawa Timur Jawa Tengah ataupun Jawa Barat ataupun Jabodetabek harapannya kita bisa mengirim sendiri semoga kita bisa mempunyai armada bisa pengiriman sendiri dan kita bisa bersilaturahmi kita bisa memberi saran pada peternak dan lain-lain bukannya kita ingin dikatakan paling bisa tidak kita hanya inginnya sharing agar kalau memang ilmu yang kita dapat dari peternak itu bermanfaat kita malah Alhamdulillah dan semoga apa yang kita alami dulu sering kembung mati apa meledaknya populasi jadi kita bingung makan itu tidak semoga tidak bisa tidak dialami oleh para peternak yang membeli di kita karena kita inginnya membina yang paling utama disitu kalau kita bina bisa ya kita dampingin terus kalau tidak bisa ya dibiarkan disitu mungkin sekian dan terima kasih jika ada salah kata saya mohon maaf salam hari salam terak salam sukses untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh